I wanna hear you sing it Hey mama don't stress your mind We coming home tonight Hey mama we gonna be alright Try those eyes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel youtube aku Hari ini aku akan menginformasikan Atau memberikan tutorial Cara merangkai bunga yang berwarna ungu ini Disini ada berbagai macam bunga Yang akan kita susun ke dalam Box yang bentuknya seperti ini Selamat menyaksikan Nah ini adalah detail Dari boxnya Aku terinspirasi dari pinterest Boxnya seperti ini Yang sudah kita isi dengan gamus Untuk bunganya aku menggunakan Rumput hiasan atau bunga rumput yang kering Yang kedua yaitu bunga baby bread Kemudian ada boneka teddy bear Ada bunga krisen yang berwarna ungu Bunga garbera Bunga renunculus Disini aku menggunakan kertas krep Untuk membuatnya Kemudian ada bunga lavender Berbagai macam daun Dan ini adalah bunga alium Yang terbuat dari benang bol Kemudian ada bunga frezia Bunga mawar ungu Dan yang terakhir Ada bunga kombinasi Disini aku juga akan Menggunakan plastik parasel Yang sudah aku gunting menjadi Persegi 4 Dan kita lipat menjadi segitiga Kemudian di hektare Yang nantinya akan kita letakkan Di bagian pinggir kotaknya Pertama-tama ambillah bunga mawar ini Yang akan kita lem Di bagian tengah kotaknya Kemudian boneka teddy bear Di bagian depan bunga mawarnya Dan 3 tangkai bunga renunculus Yang akan dilem Di bagian depan boneka Bunga frezia ini Akan kita lem Di bagian sebelah kiri kotak Bunga lavender Bunga frezia Di bagian belakang bunga mawarnya Kombinasi bunga flanel Yang berwarna ungu Bunga garbera Di sebelah depannya Kemudian ada bunga aluminium ini Kita letakkan di bagian Sebelah kiri boneka Ditambah dengan dedaunan Jika teman-teman ingin mengetahui Berbagai macam bunga Yang aku buat ini Akan aku letakkan Link tutorialnya Di description box Jadi bagi teman-teman Yang ingin membuatnya Sudah ada tutorialnya ya Adakah niya Bunga selamat menikmati kemudian yang terakhir kita lakukan adalah menghias sedikit kotaknya dengan kertas parsel yang sudah kita lipat dan dihaktar dan hasilnya menjadi seperti ini flower box yang seperti ini bentuknya itu sangat unik dengan ada pegangan tangannya jadi jika kalian ingin memberikan hadiah kepada seseorang lebih memudahkan dalam memegangnya terima kasih sudah menonton tutorial aku kali ini dan jika kalian punya saran atau pertanyaan dapat kalian tanyakan di kolom komentar di bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati